Inilah sosok Aibdaem, anggota polisi yang terlibat dalam sindikat jual ginjal jaringan internasional ke negara Kamboja. Aibdaem menjadi salah satu dari 12 tersangka yang ditangkap tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengungkapkan, Aibdaem merupakan anggota Korps Bayangkara yang bertugas di Polres Metro Bekasi Kota. Aibdaem mengkhianati institusinya sendiri dengan membantu anggota sindikat agar tidak terlacak keberadaannya oleh aparat. Dengan cara menghalang-halangi proses penyidikan oleh tim baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan statusnya sebagai anggota Polri, ia meyakinkan korban bahwa langkah mereka menjual ginjal bakal aman dari sanksi hukum. Dari sinilah Aibdaem akhirnya bisa meraup keuntungan hingga ratusan juta. Tak tanggung-tanggung, dia berhasil mengantongi keuntungan senilai 612 juta rupiah. Kini, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudowisnu Andiko mengatakan, saat ini Aibdaem tengah diperiksa oleh propam Polda Metro Jaya. Untuk itu, dalam kasus penjualan ginjal jaringan internasional ini, selain terjerat sanksi pidana, Aibdaem juga bakal kena sanksi kode etik Polri. Kendati demikian, Kombes Truno Yudowisnu Andiko belum menerangkan soal sanksi etik yang mungkin akan diterima Aibdaem buntut keterlibatannya dalam kasus pidana tersebut. Kombes Truno Yudowisnu Andiko berdalih, harus menunggu hasil pemeriksaan propam dan juga sidang kode etik terkait sanski terhadap yang bersangkutan. Selain anggota Polri, sindikat ini juga melibatkan seorang pegawai imigrasi berinisial AHG. Dalam kasus ini, AHG disebut berperan membantu meloloskan korban pada saat proses pemeriksaan imigrasi di Bandara Ngurah Rai Bali. Diberitakan sebelumnya, kasus sindikat TPPO jual ginjal ke Kamboja ini awalnya terbongkar di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Diketahui sebanyak 122 WNI yang telah melakukan transplantasi ginjal di rumah sakit Preah Ketmealeah, Kamboja. Pada Senin, 19 Juni 2023, dini hari, polisi menggerebek rumah kontrakan di perumahan Villa Mutiara Gading, Setia Asi, Tarumajaya, Bekasi Regensi, Bekasi, Jawa Barat. Rumah kontrakan itu digerebek lantaran diduga jadi markas penampungan penjualan ginjal berskala internasional. Selain itu, aparat juga menangkap pelaku yang mengurus paspor serta akomodasi para korban. Ada pun operasi pengangkatan ginjal dilakukan di rumah sakit milik pemerintah Kamboja. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Krishnamurti. Karena itu, polisi akan berkomunikasi dengan otoritas pemerintah untuk menyelidiki lebih lanjut soal jual beli ginjal di rumah sakit tersebut. Polri juga akan meminta staf khusus Perdana Menteri Kamboja Hun Sen untuk memulangkan para korban di rumah sakit itu. Kaki tangan bisnis jual ginjal jaringan internasional itu berhasil ditangkap tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polrestabes Bekasi di sebuah rumah di Jalan Macan Lindungan, Bukit Baru, Palembang, Sumatera Selatan. Dikutip dari akun Kompas TV, Jumat, 21 Juli 2023, D mengakui perbuatannya yang menjadi perekrut jual ginjal jaringan internasional. Bahkan D mengaku sekitar 24 orang sudah diberangkatkan ke Kamboja. D mengaku dijanjikan mendapat upah sebesar 2 juta rupiah per orang yang diberangkatkan ke Kamboja untuk dijual ginjalnya. Akan tetapi meski sudah sekitar 24 orang yang diberangkatkan, D berujar dia sama sekali belum mendapat upah atas hasil kerjanya. Terkait target yang akan diberangkatkan, kata D, dia tak menentukan batasan. Mencari korban lewat sosial media, D mengatakan tidak semua korbannya berasal dari Palembang. Terima kasih telah menonton!